Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan barokah salawat di kalangan para sahabat saja tidak atau di kalangan para tabi'in saja tidak atau di kalangan para tabi'id tabi'in saja tidak Hai atau di kalangan para wali saja para ulama para solehin saja tidak atau di kalangan umat kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak Hai jadi salawat ini Masya Allah keberkahannya Hai dan keajaiban anugerah dan pertolongan Allah kepada siapapun yang membaca salawat itu ini ceritanya dari zaman Nabi Adam a.s.w. Hai hingga di dalam sebagian riwayat diriwayatkan Nabi Adam a.s.w. dilarang oleh Allah menyentuh Hai kulitnya Sayyidatuna Hawa'ah r.a.w.t. anha di surga ketika bangun dari tidurnya Allah sudah menciptakan makhluk baru di sampingnya yaitu Sayyidatuna Hawa'ah r.a.w.t. anha dan Nabi Adam dikasih syahwat oleh Allah dikasih birahi oleh Allah kepada makhluk baru tersebut dari surga begitu mau disentuh oleh eh yang kita Nabi Adam a.s.w. datang larangan dari Allah bahwa tidak bisa disentuh kecuali harus dibayar dulu maharnya sebagian riwayat mengatakan 20 kali sebagian riwayat mengatakan dua puluh kali sebagian riwayat mengatakan tiga kali sehingga sering dijalankan oleh para ulama-ulama kalau mau melaksanakan akad nikah suka dibimbing membaca salawat dulu ya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW diantaranya diantaranya adalah Tafa'ul menurut buat kepada Nabi Adam a.s.w. di sisi lain memang ada keterangan-keterangan lain dimana pekerjaan apapun yang dimulai dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW maka pekerjaan itu diberkahkan tentunya rumah tangga adalah kehidupan yang sangat ya penuh dengan dengan berbagai permasalahan dan luka liku rumah tangga bukan sekedar antara suami-istri saja namun rumah tangga itu berkaitan dengan yang lainnya berkaitan dengan mertua berkaitan dengan anak keturunan keturunan ke sampai ujungnya keturunan Hai rumah tangga ini Hai maka Hai tentunya kita sangat membutuhkan keberkahan Hai dalam rumah tangga Hai salah satu faktor penyebab yang yang sangat kuat untuk menghasilkan keberkahan di dalam amal apapun di dalam karya apapun gen yang sangat kuat adalah mengawali karya tersebut pekerjaan tersebut dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW maka para salihin orang-orang salih para awliya hatta gerak-gerik mau apa saja mau bangkit dari duduk mau duduk gen mau keluar mau masuk selalu membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sehingga nampak keberkahan dalam hidupnya Hai mau menyusun karangan mau memberikan tausiyah dan salawat dulu salawat dulu Allah 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 Hai ada juga salawat yang disunnahkannya ditaruh di akhir ya seperti disunnahkan salawat setelah adhan dan setelah komad setelah talbiah talbiah kalau kita melaksanakan haji dan umroh bacala baik Allah 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 baiklah baiklah syarikala kalab baik innal hamda wa ni'mata laqal mulk la syarikala disunnahkan baca salawat setelah yang tadi disebutkan ketika mau melakukan pekerjaan apapun karya apapun sepertimana seperti Hai disunnahkannya salawat ketika kita mau berkhutbah itu diawalkan ketika kita mau menulis ilmu menuliskan ilmu menuliskan ilmu itu ada keterangan keterangannya ada dalil di sana disana disunnahkan menuliskan salawat kepada baginda tapi besar Muhammad Shallallahu salam di awal di awal seperti mau berdoa nah bahkan dalam berdoa ulama menyarankan awal dan akhir sehingga imam ibn al-ta'illah asakan dari radhiallahu talahu beliau pernah mengatakan bahwasannya doa kita ini seperti hanya burung ya burung yang terbang ke langit satu kedua tembus sampai langit tujuh sampai aras menghadap kepada that Allah Jalla Jalal Wahda nah ini doa kita ini enggak akan bisa terbang tanpa sayap apa sayapnya sayapnya adalah membaca salawat sebelum berdoa dan membaca salawat setelah berdoa maka salawat yang dibacakan sebelum berdoa dan setelah berdoa akan menjadi sayap membawa doa kita terbang ke langit ketujuh sampai ke arsyur Rahman sampai menghadap Allah Jalla Jalla doa with da semakin banyak salawatnya khusuu dengan penuh tawin dan cinta yakin kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu salam semakin kuat sayapnya dan semakin kenceng go apa gerak sayapnya membawa doa kita menghadap Allah Jalala Jalalu ada Allah 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 bahkan sebagian ulama menghimbau kepada kita agar di dalam doa itu kalau pingin cepat dikabul harus terus adaするan salawat kalau doanya panjang berdoa satu doa ini seling lagi salawat doa seling lagi salawat doa seling lagi salawat doa seling lagi salawat doa seling lagi salwat terus sehingga terus digandeng doa ini dengan salawat maka doa yang digandeng dengan solawat yang banyak akan cepat bisa menghadap Allah ketika doa bisa menghadap Allah akan cepat mendapatkan perkak pengkabulan dari Allah Jalla Jalla luhu ada banyak riwayat hadith tentang kebesaran salawat baik yang soheh maupun yang hasan derajatnya maupun yang doaif derajatnya tapi kita sudah faham di dalam ilmu agama bahwasannya kedudukan hadith doaif di dalam keutamaan amal ini masih tetap bisa digunakan sebagai dalil di dalam keutamaan amal bukan di dalam akidah bukan di dalam menentukan halal dan haram atau wajib dan haram lah tapi di dalam keutamaan amal dan juga hadith doaif masih boleh dijadikan referensi di dijadikan hujah di dalam nasihat dan di dalam hikayat-hikayat kisah-kisah makanya para ulama ahli tafsir siapapun ahli tafsir Hatta Imam Ibnu Khasir rahmatullah aleh ya kan coba kalau dilihat dalam tafsirnya pasti para ulama ahli hadis tahu bahwa banyak hadis-hadis yang digunakan oleh beliau yang itu kedudukan hukum hadisnya itu doaif jadi tidak semua suhaid nggak masalah dia masalah soalnya ini lagi berbicara kisah dan hikayat dong kalau kita mau mendalili dan hukum wajib hukum haram hukum halal atau akidah maka tidak diperkenankan dengan hadis yang daif harus hadis yang sahih apalagi dalam urusan akidah kalau dalam urusan akidah harus plus plus apa plus mutawatir ya sahih ya mutawatir kalau tidak sampai mutawatir tidak bisa dijadikan sandaran akidah nggak bisa artinya tidak bisa diyakini sepenuhnya hanya sampai zon dengan tidak sampai yakin nggak bisa jadi keyakinan hanya sampai zon hukumnya hukum zoni jadi sangka berat saja seperti dalam urusan fikih dalam urusan fikih dan umumnya dah dalil-dalilnya toh itu dasarnya don Hai bukan yakin beda dengan akidah dakidah itu harus yakin maka dasarnya disamping hukum hadis tersebut soheh harus plus mutawatir istilah mutawatir itu kalau istilah orang Sunda namanya sabiwir hiji dan gistubiregdei dan seluruh ahli hadis pada tahu dan pada meriwayatkan hadis tersebut ini mutawatir namanya Allah 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 dan satu-satunya amalan yang dilakukan oleh Allah lalu dilakukan oleh semua malaikat Allah dan diperintahkan oleh Allah kepada semua yang beriman baik bangsa manusia maupun bangsa jin harus melakukan amalan tersebut sehingga ketika manusia atau bangsa jin yang beriman melakukan amal tersebut maka dia melakukan amal tersebut itu bersama-sama malaikat dan bersama Allah jala-jala luwah dah ya terkecuali amalan tersebut adalah salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alihi wa alihi wasallam dan Allah menegaskan dalam ayat yang dibacakan di muqaddimah barusan in Allah hawa malaikat tahu isuluna ala nabi ya ayuh al-lazina amanu selalu alihi wa selimu taslimah dan siapa orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alihi wa salam langsung dari Allah Rasulullah salawat dari Allah Rabbul Alamin kepada orang tersebut 10 kali salawat Allah bersalawat bayangkan manusia yang mendapatkan salawat dari Allah manusia apa itu manusia yang mendapatkan walaupun dia miskin walaupun dia miskin walaupun dia gak dikenal oleh orang banyak walaupun dia ilmu dunianya sangat sedikit sekali tapi jangan dianggap orang itu orang yang biasa lah tidak tapi ini orang yang luar biasa Allah Rabbul Alamin bersalawat kepadanya bayangkan andai kata satu kali saja Allah bersalawat kepadanya sudah cukup untuk keselamatan dirinya kebahagiaan dirinya kemuliaan dirinya dari dunia sampai akhirat bagaimana dengan 10 kali salawat dari satu salawatnya si hamba tersebut kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alihi wa salam bagaimana kalau dua tiga kan kali 10 Masya Allah kalau baca 10 berarti seratus salawat dari Allah baca seratus seribu salawat dari Allah maka semua kebutuhannya dunia dan akhirat akan dijamin dicukup oleh Allah dan seluruh dosa-dosanya akan berbincang oleh Allah 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 di dunia dan akhirat kalau bisa membaca salawat seribu kali ya maka orang-orang soleh kalau baca salawat dalam satu majlis itu Ya masihAllah Masya Allah Allah ya kita berusaha agar tidak kurang dari seribu kali ya dalam satu majlis itu Allah 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 sehingga orang-orang orang soleh minimal salawat kepada nabi itu sehari semalam tidak kurang dari 1000 itu minimal dan banyak sekali orang-orang soleh yang baca salawat sampai 100.000 setiap hari setiap malam ada yang sekian puluh ribu setiap hari setiap malam belum amalan yang lainnya Qur'annya dengan warna-warni kalimat taibah yang lainnya ini hanya salawat saja hanya salawat saja semuanya tahu karena keagungan salawat dan kehebatan anugerah dari Allah kepada ahli salawat itu bukan sekedar menurut banyaknya keterangan hadith bukan sekedar menurut ayat Quran tapi buktinya itu sudah nyata dimana-mana ahli salawat itu kelihatan keberkahannya pertolongan Allah kepadanya ahli salawat sehingga al-imamu syafi'i r.a karena salawat beliau yang beliau tulis dalam kitabnya ar-risalah beliau mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah beliau sampai dicintai oleh Rasulullah s.a.w. cuma menulis karangannya kitab ar-risalah mengawalinya dengan satu salawat di zaman sahabat nabi terjadi ada seorang pemuda ketika Rasulullah s.a.w. lagi duduk dengan sinabu bakar as-siddiq r.a dan sinabu bakar as-siddiq r.a dan para sahabat-sahabat senior ya tiba-tiba sedang kumpul berkumpul ya datang seorang pemuda begitu datang seorang pemuda tuh langsung Rasulullah s.a.w. berdiri menyambut pemuda tersebut kaget semua sahabat yang hadir tuh ada orang yang tidak dikenal pemuda yang memang tidak dikenal ini orang mana itu kan pemuda ini sahabat-sahabat senior semuanya gak mengenalnya ini siapa ini pemuda ini ini malaikat apa ini bangsa jin apa ini manusia soalnya gak kenal namun anehnya Rasulullah s.a.w. berdiri menyambutnya lalu oleh Rasulullah s.a.w. didudukan pemuda tersebut di samping beliau kaget lebih kaget lagi kan sahabat-sahabat senior gak ada yang berani seperti itu itu Rasul yang menarik setelah selesai majlis tersebut pemuda itu sudah pulang nah sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah s.a.w. bahwa siapa orang tersebut Rasulullah Allah mengatakan si Anu lalu sahabat bertanya tentang tuh suatu hal yang menakjubkan dan ini membuat semua sahabat iri dengan penghormatan Nabi yang begitu luar biasa ya kepada tamu yang datang yang ini tamu gak dikenal mungkin ada alasan alasan apa Rasul melakukan seperti itu lalu Rasul menjawab apa jawaban Rasul s.a.w. pemuda tersebut ya dia suka membaca salawat kepadaku tuh yang salawatnya ini disebutkan oleh Nabi sebutkan oleh Nabi orang lain enggak ada yang tahu Nabi tahu bahwa dia sudah suka salawat kepadanya Nabi nya masih hidup orang tersebut pemuda tersebut gak pernah bicara kepada siapapun bahwa dia wiri salawat tersebut sehingga lafal salawatnya segat salawatnya disebutkan oleh Nabi hingga semua sahabat menerima langsung dari Nabi juga akhirnya semuanya membacakan salawat tersebut dan salawat tersebut sampai lah kepada kita Allah 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 Hai di keistimewaan salawat Hai ada cerita lagi ya Hai cerita walidi apa duduk ya Almarhum Al-Maghfirullah Mama G Haji Ahmad Toha Rahmatullah alaih Rahmatan Wasya'ah dulu tahun 1948 waktu pergi haji sampai ke Madinah di Madinah lagi wabah penyakit gatel kira dokter kan belum ada seperti sekarang bahkan jaman penjajahan saat itu semua baik warga Madinah maupun jemaah haji semua kenapa enggak tahu semuanya enggak apa ya adalah desu ahli salawat ahli salawat belum mendapat mendapatkan ijazah salawat banyak termasuk dalam ilul khairat dari guru-guru beliau yang Masya Allah wali-wali besar di masa itu diantaranya kakeknya mama yang Muhammad Hasan Mustawi Bojong Rodi Allah wu-wali ayah-ayah beliau bukan kakeknya ayah beliau itu ke maha Muhammad Hasan Mustawi Bojong lalu guru beliau yang Radin Muhammad kurdi cibabat radiyallahu ta'ala anhu dan guru beliau yang Muhammad Zakaria rende mama yang rende yang masyur karomahnya ini yang mengijazahkan salawat kepada beliau termasuk dalam ilul khairat dan ijazah dari lukirat sangat dekat sekali kepada al-imam jazuli nya yang menyusun kitab dalail sangat dekat sekali itu nah beliau wirid salawat nggak kuat menahan gatel itu terjadi malam Jumat lagi punya wudhu salawat menangis beliau saking nggak kuat menahan gatel ini kulit sudah rusak akhirnya begitu beliau lagi salawat lagi nangis ngantuk bermimpi lagi duduk nih bermimpilah di Madinah nih beliau cerita kepada Buya bermimpi-mimpi ada satu orang yang datang ngomongnya bahasa Sunda ngomongnya bahasa Sunda katanya itu yang datang tuh Toha katanya dikasih anjin ayana keneh disaurku Rasulullah SAW oh yuk ku kami diantar itu langsung segera ini dalam mimpi nih segera berangkat ditemani oleh yang oleh utusan Rasulullah itu Rasulullah meminta kepada walidi untuk datang katanya dipanggil oleh Rasulullah SAW masuklah ke Masjid Nabawi penuh Masjid Nabawi dengan warna-warni itu kan jenis dan bangsa wajah-wajah manusia yang hadir anu tapi katanya apa bisa masuk karena ada yang bawa itu bisa masuk sampai di depan makomnya Rasulullah SAW begitu di depan makom kelihatan cahaya yang gemerlap buburisatan cahaya memenuhi hujroh syarifah lalu Rasulullah SAW beliau berbicara kepada walidi mengijazahkan salawat ya satu salawat yaitu salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah khutbiyadi yaqollat haylati adriqni tuh begitu mendapatkan ijazah salawat dari Rasulullah SAW dalam mimpi ini terbangun saat itu beliau masih posisi duduk begitu terbangun seketika semua gatelnya hilang semua gatelnya hilang dan ini Buya tuangkan salawat itu di dalam buku salawat masyur salawat masyur nah nah jadi banyak orang-orang yang sukses dengan salawat hatta perkara-perkara yang mustahil menurut adat bisa terjadi ya ini sekelumit cerita tentang keutamaan membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW semoga manfaat dan menjadi penyemangat kita semuanya agar kita rajin membaca salawat salam kepada Rasulullah SAW dalam menghadapi permasalahan hidup apapun ya kesulitan apapun cepatlah kembali kepada salawat terima kasih terima kasih terima kasih